ya Selamat datang di channel saya dengan saya Kutur Setiawan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara atau tutorial untuk mengecilkan atau mengkompres ukuran file foto ya agar ukurannya menjadi lebih kecil di sini saya menggunakan format jpeg atau jpg ya nah sebelum lanjut saya mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe like comment dan share ya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya Oke langsung saja kita ke tutorialnya langsung kita menuju ke browser ya ya di browser kemudian kita cari di sini jadi di sini saya mengkompres tanpa aplikasi tapi kita menggunakan via online ya langsung saja kita menuju kompres jpeg ya ketik saja itu kemudian kita pilih yang paling atas ini ya kompres jpeg.com nah setelah itu setelah masuk teman-teman pilih foto yang mau di kompres ya tinggal di sini pilih juga jenisnya jpeg png atau PDF saya akan mengkompres jpeg ya kemudian kita unggah file-nya nah disini ini foto yang saya mau kompres nah setelah itu kita tunggu dulu prosesnya ya oke nah setelah berhasil maka ini tinggal kita unduh ya tertentu di sini ini prosesnya Oke sudah berhasil nah langsung kita cek dulu ya Nah sebelum itu saya cek saya akan cek dulu ukuran foto aslinya ya di sini kita menuju ke properties nah disini ukurannya sekitar 4,6 MB 4,68 MB Nah sekarang kita akan cek hasil dari kompres tadi kita cari di download ya teman-teman karena tadi kan habis di download dari internet langsung kita cari di sini nah ini dia yang paling atas kemudian langsung disini terlihat ya ini kelihatan ukurannya menjadi 544 KB ya atau dibawah 1 MB sedangkan yang tadi itu di atas 1 MB ya enam koma berapa tadi tuh ya Oke jadi sekian caranya untuk mengkompres file jadi ini juga bisa juga punya teman-teman bisa juga misalkan teman-teman mau kompres beberapa foto disini 123 dan seterusnya langsung unduh sekalian disini ya disini karena saya hanya satu langsung saya disini oke teman-teman sekian video dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa dukungnya untuk klik tombol subscribe like comment dan share Terima kasih